Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Hai semuanya Ketemu lagi ya di channel youtube aku Seperti biasa Hari ini aku juga pengen share lagi Kegiatan aku Nanti juga aku pengen ajak teman-teman Buat jalan-jalan online Kebetulan kan hari ini weekend ya Dimana nih kalian yang weekend hari ini Tetap stay di rumah aja Atau ada yang jalan-jalan juga Jadi ini tuh videonya Aku lagi makan Bakso sama mie ayam ya di luar Sama Alita dan ibu aku Tapi aku gak banyak rekam ya Saat aku lagi rutinitas di luar Jadi ini langsung aja kembali lagi ke dapur Kembali lagi ke rutinitas ibu rumah tangga Jadi pagi ini Aku habis masak Sayur gitu kuah bening Untuk Alita jadi ini kayak sup telur Gitu aja sih tapi pake jamur Sama wortel Ini tuh Alita suka banget padahal tuh Masaknya cuman asal jemplung aja ya Alhamdulillah dia tuh lahap banget makannya Terus setelah selesai masak Untuk Alita Ini aku juga pengen masak menu yang kedua Ini simple aja Rencananya hari ini tuh aku pengen goreng ayam Terus aku juga pengen bikin Apa ya nama tuh misalnya Karena ini tuh aku ngarang sendiri masaknya Jadi kayak buncis jagung Sama jamur gitu Nanti aku pengen konseng-konseng aja Itu tuh enak banget Aku pengen cerita sedikit nih Yang video food prep aku yang kemarin Jadi tuh ada yang komen Katanya budget 130 ribu itu Untuk makan berapa hari Sebenernya itu Total belanjaan mingguan aku tuh Bukan 130 ribu ya mams 130 ribu itu total belanjaan aku Yang aku beli di Segari Sedangkan budget mingguan aku itu kan 150 ribu Nah sisanya itu udah aku belanjain telur Di warung gitu Jadi mungkin nontonnya tuh gak sampai habis ya Insyaallah 150 ribu itu Budget mingguan aku tuh cukup ya Karena kan yang makan cuman aku sama pas suami Dan Alita kan makannya juga belum terlalu banyak gitu Porsinya Dan untuk lauk pauknya gak pernah setok terlalu banyak Karena kan kita punya warung pecel ayam Dan masaknya juga masih di rumah Jadi yaudah sekalian aja Makanya kalau untuk protein hewaninya itu Aku gak pernah mau nyetok terlalu banyak Jadi gitu teman-teman ceritanya Oke lanjut lagi ya ke videonya Jadi ini aku lanjut masak tumisannya Tadi tuh aku pakai setengah bawang bombay Lanjut aja ditumis sampai harum Kalau udah harum baru dia dimasukin air secukupnya Kalau untuk tambahan bumbunya Disini tuh aku cuman pakai penyedap rasa aja Dari masako Terus juga aku pakai gula sedikit Garam sedikit sama lada sedikit Udah pokoknya sedikit-sedikit aja Sesuai selera Kalau dirasa udah cukup semuanya Langsung aja ditumis Untuk bahan-bahannya semua Ini tuh menurut aku Masakannya simpel banget ya Karena kalau aku emang masaknya selalu simpel-simpel aja Nah ini kalau teman-teman denger back soundnya Jadi aku tuh masak sampai ditanggisin Alita Jadi Alita tuh nunggu di ruang tengah Dan dia tuh teriak-teriak Mama, mama mau ikut ke dapur gitu dia maksudnya Pokoknya kayak gitu ya teman-teman Kalau lagi masak gak pernah Kalau gak ditanggisin anak kecil Kadang diteriakin Ada gak sih yang samaan kayak aku Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini Semoga selalu sehat ya Selalu dilancarkan segala urusannya Dan tentunya selalu dilindungi oleh Allah SWT Ngomong-ngomong kalian masak apa nih hari ini Atau ada yang libur masak Karena kan harinya hari Minggu ya Biasanya kalau hari Minggu tuh Ibu-ibu suka monggok masak Atau gak tetep masak gitu ya Nah ini Alhamdulillah masakan aku udah jadi Nah seperti yang tadi aku ceritain Karena hari ini hari weekend Aku pengen ajak teman-teman buat Selatan online sedikit Ini maaf banget ya aku voice over Tapi ada Alita di samping aku Sebenernya ini tuh video aku Pas lagi pulang kampung kemarin ya Jadi ini aku lagi jalan-jalan Di Tol Kayangan Magelang Namanya kalau gak salah Ada sih Instagramnya Ini tuh aku baru pertama kali banget Datang kesini Jadi ini tuh aku diajakin jalan-jalan Sama adik kipar aku Kita tuh kesini cuman Berapa ya Berempat ya Ya aku cuma berempat doang Sama adik-adik kipar aku Terus Alita juga tetep ya Gak boleh ketinggalan Ya walaupun jalan-jalan yang gak mahal Tapi ini Alhamdulillah sih healing sedikit ya Menghirup udara segar Karena kalau udah sampai Jakarta Kalau udah sampai Depok itu Gak bisa nemuin yang Ada kabut ya Terus ada pupu horor kayak gini Yang sejuk-sejuk kayak gini Itu udah jarak banget ya Cuman sayangnya Karena aku tuh datang kesini Pas udah sore Sekitar jam 4 sore yang gitu Jadi ini tuh kabutnya udah mulai pada naik Pemandangannya tuh gak terlalu kelihatan teman-teman Jadi saran aja buat teman-teman Yang udah Yang mau datang kesini Mungkin paling enak tuh pagi ya Katanya sih kalau pagi disini tuh Pemandangannya enak banget Jadi view-nya untuk foto tuh bagus Sebenernya kalau tol kayangan ini tuh Lebih ke kayak jalanan kosong gitu aja Sama kayak ada Pemandangan di pinggiran jalannya gitu Terus ada cafe-nya juga Ada tempat makan gubuknya juga Lumayan sih ya Kalau buat menghirup udara segar aja mah Cuman emang Gak seramai tempat wisata lain sih Kalau menurut aku Jadi kayak gini teman-teman Tempatnya lumayan sih Pemandangannya menurut aku tuh Ini bagus banget Cuacanya pas aku lagi datang kesana sih Lagi gak terlalu dingin Padahal ini tuh abis grimis gitu loh teman-teman Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Maaf banget Karena aku datangnya kesorean Jadi pemandangannya tuh gak kelihatan Semua ketutupan sama kabut Pas lagi main kesini Aku tuh gak banyak terlalu videoin Karena view-nya juga udah gak kelihatan sama sekali Nah ini kalau cuacanya lagi bagus Ini tuh indah banget teman-teman Teman-teman bisa cek aja di google Atau di instagramnya Tol Kayangan Magelang Setelah dari main disini Kita tuh sempet meduh juga Karena disini sempet hujan Jadi aku mampir dulu ke warung lesehan gitu Buat ngopi-ngopi sedikit Sambil nunggu hujannya reda Kira-kira ada gak nih teman-teman Yang nonton video aku Yang udah pernah datang kesini Bisa komen di bawah ya Alhamdulillah Segini aja ya video aku kali ini Terima kasih ya buat teman-teman Yang udah gak klik video aku Dan ikutin kegiatan aku hari ini Semoga dari video aku yang singkat ini Bisa bermanfaat dan bisa menghibur Sampai ketemu di next video Wassalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax